Oh gitu, Pak kalau Biawak belum pernah pegang, mau coba? Wah hebat, pelan-pelan ya. Pelan-pelan, jangan, 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 jangan pegang. Supaya semua anak bisa mengenal reptil lebih dekat, kami pun berpencar. Saya kebagian mengenalkan si Boy, Sang Biawak. Anggota dari kian lain juga dengan sabar melayani permintaan para siswa yang ingin menyentuh atau bahkan menggendong reptilnya. Hmm, saya pengen nyobain gendong ular, ah. Aduh, berani juga nih saya akhirnya pegang-pegang reptil begini-begini. Aduh, tunggu-tunggu. Enggak jinak kok dia kok. Dia udah jinak kok, enggak apa. Rame juga ya anak-anak SD ini ya. Aku maksudnya antusias banget gitu, pengen tahu seputar reptil. Itu emang sering ya? Kita derik sering ngelakuin sosialisasi seminggu sekali. Seminggu sekali? Iya. Oh ya, biasanya kemana aja tuh? Biasanya acara di Jalan Juanda, acara lari pagi, kita sering sosialisasi di sana sama masyarakat. Kalau ke sekolah-sekolah gini? Kalau ke sekolah biasanya 2 bulan sekali lah agendanya. Ada SD, SMP, SMA. Udah lama-lama guli juga sih ya. Ternyata bukan cuma siswa aja yang penasaran sama reptil. Guru-gurunya pun gak mau kalah. Ingin merasakan memegang reptil. Sepertinya sosialisasi reptil ini berhasil ya. Karena reptil ternyata tidak seseram bentuknya. Mengoleksi reptil ternyata mengasihkan bagi sebagian orang di antara kita. Seperti Andri dan komunitasnya yang secara tidak langsung ikut melestarikan keberadaan reptil. Saya Anandita Witular pamit tetap saksian di antara kita setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di MNCB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!